Bupati Bungo Haji Masuri melepas 74 atlet kontingen pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA Kabupaten Bungo tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 yang akan digelar pada tanggal 23 hingga 27 Mei 2022. Bupati Bungo Haji Masuri melepas kontingen pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA Kabupaten Bungo tingkat Provinsi Jambi tahun 2022. Pelepasan kontingen berlangsung di halaman rumah dinas Bupati Bungo pada minggu 22 Mei pagi. Dalam hal ini, Bupati turut didampingi PLT Kepala Dinas Pemuda dan olahraga Bungo Zainuddin beserta cacaran untuk melepas para atlet, pelatih, dan ofisial. Dalam sambutannya, Bupati Bungo Masuri mengucapkan selamat bertanding dan berjuang bagi para atlet Kabupaten Bungo yang akan berlaga pada POPDA Provinsi Jambi tahun 2022. Masuri berharap para atlet menyiapkan mental dan fisik untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Bupati optimis para atlet Bungo dapat memberikan yang terbaik demi menghasilkan prestasi yang membanggakan. Sama-sama di halaman rumah dinas Bupati Bungo ini dalam rangka pelepasan anak-anak kita yang mengikuti makanan olahraga Bungo Zainuddin daerah. Ya Allah tahu demi, diselenggarakan di Kota Jandi. Kesan kami dengan anak-anak kita, mari kita jaga kepompakan, jaga kesehatan. Kemudian insya Allah nanti kembali ke Bungo memberikan prestasi dan membanggakan Kabupaten Bungo Dari memang 8 cabur yang diperlampingkan di objah ini hanya 4 cabur yang kita kirimkan Mudah-mudahan 4 cabur ini bisa maksimal melaksanakan tugasnya di Bungo Tentu dengan kondisi keterbatasan kita kegiatan anak-anak ini tetap kita support, kita banti Sehingga memang bisa berjalan dengan baik Diketahui Kabupaten Bungo mengirimkan 4 cabang olahraga diantaranya sepak bola, voli, sepak takraw dan pencaksilan Dengan jumlah 74 atlet untuk memperebutkan juara di ajang POPDA yang akan berlangsung dari tanggal 23 hingga 27 Mei 2022 Ilham Cek TV melaporkan